Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku, Bosku Semuanya Saya akan berbagi trik bermain Mega Chess Mobile Legends disini bosku Jadi pokoknya trik yang saya akan Bagikan nanti saya akan Rangkum sesingkat Mungkin saya akan ambil Intinya yang sering Para player mainkan atau Sering para top global sering mainkan bosku Oke, jadi disini Saya harap jangan di skip Karena ini memang Sangat bagus sekali Untuk dipahami atau dipelajari Karena kalau ada bosku skip nanti bosku gak akan Dapat semuanya, oke disini kita Masuk saja langsung ke dia punya pembahasan Ke intinya, untuk Trik yang pertama disini saya sarankan Buat bosku yaitu Bosku harus memahami Atau menguasai dari Segi commander dan Gold, kenapa harus gold dan commander Disini, karena ini adalah langkah Pertama Atau langkah paling utama Dalam bermain magic chess Saya akan bahas untuk goldnya dulu disini Untuk gold ini Usahakan Kalau bosku mau bermain magic chess itu Bosku harus pintar-pintar itu Atau rajin-rajin itu menabung Dan saya punya tip disini Usahakan di pet boss awal itu Bosku harus Menabung Di atas 30 Atau enggak ya Di atas 20 Tujuannya nanti Tujuannya untuk bosku bisa menang Ngeroll Atau enggak nanti bosku untuk bisa menang slot Seperti itu, oke Dan untuk commander disini Usahakan bosku ada Satu atau tiga commander Kalau seandainya tiga kebanyakan Satu aja Satu commander yang memang bosku kuasai Betul Jadi kalau seandainya memang Dan Saya wajibkan disini Setiap session tuh Bosku Kalau bisa nih Kalau bisa Rotasi commander Karena Kalau seandainya nanti Kita punya kombo Commander andalain Itu seandainya Contoh sajalah Kayak helper Gak mungkin kita harus selamanya Main helper Karena akan ada muncul Commander- Commander terbaru Dan usahakan Satu commander yang memang bosku kuasa itu Nanti Commander yang lagi OP Di Mengikuti meta Ya bosku ya Jadi seperti itu Jadi ini bukan commander tetap Jadi commander yang bosku satu kuasa itu Yang mengikuti meta Sandainya sekarang Kalau meta sebelumnya tuh Mungkin yang OP nanti itu Kayak Kayak itu ada tuh Kayak Apa ya Ria Jadi nanti Itu kan ada tuh Ada satu meta Yang Ria itu OP sekali Commandernya Jadi Kita kuasai Ria Nanti Di meta sekarang ini kan Yang paling OP itu kan Austus Dan nanti ini Asta Ini Asta ini kuat sekali Jadi nanti bosku Tinggal bosku nanti kuasai Kalau bosku mau kuasai Dua-duanya boleh Kalau terlalu ribet Bosku kuasai salah satunya Dan yang lainnya tuh Ya buat kayak rotasi-rotasi aja Seperti itu Yang penting tinggal Ada commander andalan Sesuai dengan perkembangan meta Oke Disini untuk commander Dan gold Saya sudah bahas Selesai Itu Pokok atau point paling utama Dan yang kedua ini Yang kedua yang akan saya bahas Yaitu Mengenai rotasi Jadi Kalau saatnya bosku sudah paham Mengenai rotasi disini Saya Saya pastikan Atau saya jamin Bosku bisa membuat Berbagai macam Kombo Jadi Rotasi itu sangat Jadi bosku Wajib belajar Tentang rotasi Jadi Sananya rotasi Contohnya seperti Di awalnya Kita mainnya ini Belum menentukan Kayak kombo dulu Kayak kita mainnya ya Kalau sananya bosku Mainnya sukanya Winstreet ya Ambil kayak Hero-hero kuat di early Mungkin kayak Cangell Atau enggak Kayak Kayak apa Granger itu Kayak enak Kalau enggak Mungkin guardian Dan kalau sananya bosku Yang suka main lostrik ya Nanti bosku Bisa menentukan Kombo Seandainya Kita kalau mau mainnya Kayak ke arah Kayak 6mm 6kd ya Tapi kita belum dapat Jadi kita main awalnya Mungkin kita mainnya Kayak guardian dulu Atau enggak Kita kayak main WM dulu Yang penting intinya Dia kuat dulu Nanti baru kita kayak Rotasi Kita mengambil Dia punya Hero MM satu persatu Baru nanti selesai Di mid game nya bosku Atau selesai Jungler ketiga lah Seperti itu Nanti boleh Kalau enggak Jungler ketiga Kalau enggak Jungler ketiga Kalau enggak Jungler ketiga Yang paling bagus Kalau enggak Jungler kedua berjalan Mulai bosku Rotasi secara perlahan Kalau senanya MM nya sudah siap Bosku mulai masukkan Satu persatu MM nya Kayak 3mm dulu Hero-hero yang di dalam Itu yang bosku Cuma buat kayak Buat nahan-nahan aja Itu bosku jual Bosku mulai masukkan Di 3mm dulu Mungkin 3mm 3mm 3WM Kalau enggak 3mm 3 guardian Yang penting Simpelnya sudah ada Jadi itu rotasi Seperti itu Kalau enggak Bosku mau mainnya Ini ke arah Kayak Sourceman Tapi belum dapat Hero Sourceman nya Mungkin di awalnya Mainnya ya Mungkin seperti Targuman dulu Kalau enggak Mainnya kayak Make Era Make Era Targuman mungkin Seperti itu Nanti kalau sana Sourceman sudah ada Baru Sourceman Dikasih masuk Baru mulai Dibentukan Kubu belakang Seperti apa Jadi ini memang Rotasi Sangat penting Oke Jadi Nanti dia punya Rotasi Seperti itu Jadi untuk itu Sudah rotasi Selesaian Saya akan bahas Untuk Kom berikutnya Untuk Trik yang Berikutnya Usahakan Ini yang Paling penting Ada Beberapa Kombo Andalanya Bosku Mungkin Bosku Ini spesialis WM Jadi Bosku Nanti bisa Kembangkan Mungkin WM Ini Variasikan Dengan Assassin Nanti bisa Variasikan Dengan Sourceman Bisa Variasikan Dengan M M M Bosku Adalah Bosku Kombo Adalah Mungkin Khususnya WM Seperti itu Jadi Kalau enggak Bosku Kuasai Dua Kombo Mungkin Sesuai Perkembangan Perkembangan Meta Seperti Sekarang Yang Mungkin Bisa Saya Kalau mau Bentuknya Nanti Bosku Bikin Dua Tiga Guardian Tiga Guardian Terus Empat Venom Baru dicari Dia punya Assassin Pelan-pelan Kalau Sandinya Sandinya Kayak Lagi Mendukung Situasinya Mungkin Bisa Lari Ke Enam Astro Empat Venom Tiga Guardian Seperti Itu Eh Enam Astro Empat Venom Terus Empat Assassin Itu Guardian Kalau Sandinya Kelebihannya Dijual Guardian Fokus Ke Assassin Venom Sama Astro Itu Yang Lagi OP Sekali Kalau Enggak Bosku Bisa Mainkan Mungkin 6 Astro 4 Assassin Yang Sekarang Yang Lagi Meta Fanny Astro Itu Itu Juga Oke Kalau Mungkin Yang Lainnya Mungkin Sekarang Bosku Bisa Main Kayak 6 Gunner 3 Nothen Fell Yaitu Freya Gunner Itu Yang Lagi OP Lagi Sekarang Pokoknya Saya Sebutkan Ini Saya Bisa Jamin Dikuasai 1 2 Kombo Sebagai Kombo Andalan Oke Untuk Yang Trick Ketiga Sudah Selesai Dan Ini Saya Akan Kasih Tahu Untuk Yang Trick Yang Terakhir Ini Yang Paling Penting Yang Sering Banyak Player Mengalami Termasuk Saya Juga Karena Ini Walaupun Kita Kalah Power Kita Bisa Menang Terkadang Kita Paya Power Tinggi Tapi Kalau Kita Perhatikan Hal Ini Kita Kalah Yaitu Menentukan Prestasi Jadi Pintar Pintar Mengatur Posisi Itu Mulai Dari Mid Game Menuju Late Game Sudah Perang Posisi Sudah Karena Sudah Late Game Itu Power Sama Perang Posisi Seperti Itu Pintar Pintar Mengatur Posisi Ketemunya Kombo Apa Jadi Posisinya Harus Gimana Ketemunya Contohnya Freya Gak Mungkin Kita Penyakor Harus Berhadapan Sama Freya Auto Langsung Ditebas Silah Jadi Usahakan Core Jauhkan Dari Freya Seperti Itu Kalo Ketemunya Kayak Mungkin Beatrice Tarval Namek Era Yang kita Main Mungkin Kita Punya Core Usahakan Jauh Dari Beatrice Dan Saya Sarankan Kalo Ketemu Kaya Begitu Kalo Mau Counter Itu Pake Freya Gunner Atau Nggak Intinya Nonton Fair Itu Counter Alami Jadi Ketemus Nonton Fair Mungkin Argus Kasih Berhadapan Sama Beatrice Supaya Beatrice Fokus Karagus Dan Yang Lain Itu Bisa Serang Kebelakang Jadi Dan Lain Lain Nanti Bosku Mungkin Bisa Variasikan Yang Lain Nanti Poses Posisi Jadi Patrick Ini Adalah Empat Paling Inti Yang Saya Jelaskan Dan Paling Krusial Sekali Bosku Bisa Kuasai Bosku Bisa Pahami Itu Saya Jamin Bosku Bisa Main Semua Commander Bisa Semua Kombo Bisa Rotasinya Bebas Dan Posisinya Itu Bosku Akan Selalu Menang Walaupun Kalah Power Oke Pokoknya Saya Sudah Jelaskan Itu Dia Punya Kalau Bosku Trick Bermain Mobile Legend Terbaru Update Terbaru Kali Bosku Oke Jadi Seperti Disini Yang Saya Mainkan Saya Bermain Asta Skill 3 Padahal Yang Paling OP Asta Skill Satunya OP Sekali Menurut Saya Mungkin Banyak Player Juga Belum Begitu Asta Skill 2 Juga Oke Juga Cuma Tergantung Itu Harus Nabrak Kalau Asta Skill 2 Di sini Asta Skill 3 Nanti Saya Ada Rencana Mempadukan Antara Ospekados Evo 1 Item Dengan Asta Skill 3 Jadi Semuanya Banjir Item Jadi Bosku Perhatikan Sudah Pahami Yang Patrick Tadi Bosku Mungkin Bisa Ya Nggak Saya Juga Masih Nup Tapi Bosku Mungkin Bisa Kayak Saya Secara Perlahan Nanti Rotasi Kombo Itu Bebas Posisinya Bisa Diatur Nanti Mungkin Komendernya Itu Bisa Merangkap Kemana Mana Yang Penting Gold Nya Atau BP Poin Kita Sini Dengan 3 WM Sudah Oke Sekali Bosku Apalagi Ditambah Dengan 6 Astro 6 Abyss Pokoknya Sepertinya Setupnya Sudah Kuat Sekali Tapi Saya Sarankan Bosku Fokus Ke Core Yaitu Karina Itu Aja Untuk Yang Bintang 2 Bintang 1 Nggak Masalah Disini Mungkin Tinggal 2 Gameplay Lagi Langsung Seali Ini Karina Bintang 3 Karina Bintang 3 Dan Double Blazing Dia Dapat Assassin Plus Astro Nih Itemnya Bosku Bisa Lihat Itu Banjir Item Itu Banyak Sekali Karena Memang Masing-masing Commander Itu Dia Punya Fungsi Kalau Bosku Mau Hero Bintang 3 Banyak Cepat Bosku Bisa Main Mungkin Austus Yang Percepat Cepat Sekali Tapi Harus Rajin Ngeroll Itu Dia Punya Kekurangan Kalau Bosku Main Tars 2 Itu Bagus Cuma Harus Ada Satu Hero Yang Harganya 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 Tiga Harganya 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 Ria Harus Mengandalkan Blazing Jadi Nanti Nggak Bosku Variasikan Suka Yang Mana Karena Emang Commander Commander Ini Sudah OP Sekali Sekarang Atau Mungkin Tars Tapi Tars Harus Main Agresif Dan Hadarah Nya Juga Stabil Itu Tars Tiga Tars Tiga Bagus Bosku Bisa Main Tapi Tinggal Diatur Nanti Mungkin Itu Tinggal Diatur Permainan Dari Early Ke Mid Game Saja Dan Cepat Ngaprit Ke Level 8 Dan HP Nya Juga Harus Stabil Karena Kan Harus Mulai Ulang Lagi Kan Harus Mencari Mencari Nah Bosku Item Sekali Ini Adalah Asta Skill Tiga Bosku Bisa Coba Mungkin Padukan Sama Spekado Skill Saya Akan Bener Asta Ini Banyak Yang Harus Saya Review Kombo Oke Terima Kasih Bosku